Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui hikmat pagi. Sebelum kita mulai hikmat pagi, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan dan Tuhan juga sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam tadi Tuhan. Kalau pagi ini kami mau bangun Tuhan, kami mau beja dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh siap menerima firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, kami mau silakan Tuhan untuk perenungan kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Baik, Bapak-Ibu untuk pagi hari ini tema yang akan kita bawakan di dalam hikmat pagi adalah Suka Cita dalam Melayaninya. Untuk pagi hari ini baca akan diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Tetapi kita akan fokus pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. I'm happy in the service of the king. Atau Ku bersuka cita kerja baginya. KPPK nomor 354. Merupakan judul sebuah lagu hymn yang digubah oleh Alfred H. Aikli. Lantunan melodi yang dituangkan dalam lagu ini mencerminkan sebuah ekspresi suka cita yang seharusnya ada dalam diri seseorang ketika mendapatkan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Mengapa orang Kristen harus melayani dengan penuh suka cita? Alasannya adalah karena kita mengerjakannya dengan hasrat kepada Yesus. Itulah yang membuat kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk berpikir tentang semua yang kita ingin miliki dalam dunia ini. Suka cita dan kerelaan hati menjadi aspek yang senantiasa harus dibangun dalam melayani Tuhan. Oleh karena dengan suka cita dan kerelaan hati dalam melayani maka ada dampak besar yang timbul karena Tuhan berkenan akan pelayanan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan hal tersebut juga digaungkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Yang secara khusus ditujukan kepada para hamba dan Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa apapun yang mereka lakukan sejatinya tertuju untuk Tuhan yang ada di surga. Ada empat karakteristik yang Paulus ingatkan kepada mereka. Pertama, seorang hamba harus mentaati dan melayani Tuhannya dengan hormat dan tulus hati. Yang kedua, pelayanan yang mereka lakukan haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, melakukannya dengan teliti dalam arti mereka tidak boleh bertindak hanya untuk menyenangkan hati manusia dan seolah-olah tidak peduli untuk menyenangkan hati Allah. Ayat 6b keempat, apa yang mereka kerjakan haruslah dilakukan dengan perasaan yang senang hati. Dalam arti, melayani Tuhan mereka seperti apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Tidak dengan enggan dan terpaksa, mainkan dengan penuh kerelaan dan senang hati melalui empat karakteristik ini. Marilah kita juga bersama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayaninya dengan hormat, tulus hati, bersungguh-sungguh, teliti, dan sukacita. Maka kita akan memuliakan Tuhan kita yang ada di surga. Wujud kasih kepada Kristus nyata melalui hati yang penuh sukacita ketika melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan. Ingatkan kami senantiasa dan mampukan kami di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami boleh melayani dengan hati yang penuh sukacita. Kami boleh melayani dengan sekenap hati kami, bukan hanya semata kepada manusia, tetapi sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Berkatilah supaya di dalam segala situasi dan keadaan, kami boleh melayani Tuhan dengan penuh syukur. Kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh sukacita. Karena kami tahu bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan, itu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Fafa. Pagi, kok. Iya. Fafa, kalau kita belajar tema melayani dengan sukacita, pernah enggak dalam pelayananmu, kamu merasa pelayanan itu enggak membawa sukacita? Pernah sih, kok. Pasti pernah, ya. Terus kalau kamu merasakan perasaan yang enggak sukacita seperti itu, bagaimana? Ya, tetap berusaha melayani sih, kok. Walaupun tidak dengan sukacita, tapi tetap dijalani. Tetap dijalani, walaupun tanpa sukacita, ya. Kalau bagi Fafa, ada enggak cara di mana kita bisa melayani tetap dengan sukacita? Ya, pertama ya bersyukur. Kemudian belajar taat, ya, kok. Belajar taat, karena kita sudah dikasih anugerah sama Tuhan, jadi kita juga harus memberikan yang terbaik. Gitu, ya. Jadi kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan tidak selalu membawa sukacita. Ada banyak hal yang barangkali tidak sesuai dengan hati kita. Namun biarlah ketaatan kita dan kerinduan kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang menolong kita untuk memurnikan motivasi kita dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih setia Tuhan, dan biarlah pelayanan-pelayanan kita senantiasa membawa sukacita. Jaga protokol kesehatan, Tuhan memberkati.